Intro Mudiknya para asisten rumah tangga di hari raya lebaran, nampaknya juga dialami oleh presenter insert Feni Ari. Di tengah kehamilannya yang kini sudah semakin besar, Feni justru mengalami kerepotan untuk membersihkan kediamannya. Istri dari Ari Untung ini pun mengaku bila ia sempat merasakan kewalahan dan lelah, harus membersihkan rumahnya. Namun Untung Ari merupakan suami yang siaga, hingga pasangan yang menikah sejak tahun 2005 ini, kompak dan membagi tugas dalam membersihkan rumah. Nah untuk tahun ini kebetulan karena aku udah gede banget, jadi gak mudik. Jadi keluarga aku yang dari Palembang, kan biasanya aku pulangnya ke Palembang kan, jadi keluarga yang dari Palembang yang malah ke Jakarta. Jadi sekarang baru benar-benar ngerasain jadi upi abu malahan, karena di rumah gak ada orang sama sekali. Jadi mbak pulang kan, sampai sekarang juga belum balik lagi ke Jakarta. Jadi benar-benar ngerasain tuh, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, aduh semuanya dikerjain sendiri. Dia malah lucunya gini, kita kan kadang kalau misalnya di rumah, selama ada mbak kan suka gak tau ya, apa aja yang alat-alat yang ada di belakang, istilahnya kayak alat pel, sampu, apa segala macam, kan kita terima beres aja semuanya bersih. Nah kemarin tuh baru tau semua tuh, ternyata ya masih alat-alatnya masih manual, yang benar-benar harus kurang sendiri. Jadi kita kemarin ke salah satu tempat perbelanjaan gitu, yang benar-benar, yaudah lah beli aja yang main, yang apa, udah yang metik-metik aja lah, jadi lebih gampang, yang kayak gitu-gitu. Dan Mas Ari karena ngeliat aku juga udah ambil gede, ya dia bantu-bantu juga, jadi misalnya aku nyapu, dia ngepel, gitu-gitu. Jadi ya lebih kompak lah. Berasa, berasanya itu malem. Kalau udah mau tidur, udah pasti udah susah tidur, karena udah apa namanya, pegel semua gitu kan, nah itu urusannya Mas Ari tuh. Dia udah pokoknya, bijit, bijit, dia yang bijitin. Terus sekarang, udah pakein koyok, kayak apa, ya kalau gitu itu udah, pokoknya udah gitu deh, emang karena beda sih, ketika kita emang bener-bener gak hamil kan, tenaganya lebih kuat gitu ya, sekarang emang agak-agak susah sih. Di kehamilannya yang hampir memasuki usia 8 bulan, Fenita juga masih disibukan dengan sebagian pekerjaan yang cukup padat. Bahkan Ari sempat merasa khawatir, bila sang istri mengalami kelelahan, dan berharap bila wanita kelahiran Palembang itu mengambil cuti sementara dari dunia hiburan, dengan menikmati kehamilan mengingat waktu melahirkan semakin dekat. Sebenernya gak gara-gara, Mas Ari udah, kayak tadi aja Mas Ari udah bilang, kamu gak mau cuti dulu aja ya, udah gak capek emang, karena kan dia gak liat aku kayaknya udah capek apa gitu. Enggak lah, ntar. Lumayan lah, tiap bulan dapetnya segini. Buat nama-nama lahiran kan lumayan aku bilang gitu. Jadi terserah pokoknya kalau misalnya capek, langsung cuti aja ya. Belum ya, belum kepikiran ya kalau kesana ya. Karena aku tuh kan orangnya, kalau namanya lahiran tuh kayaknya pengennya steril, tapi ya gak tau lah, liat-liat nanti. Ya kalau emang ada yang anders, ya jangan ditolak lah ya. Ada sih beberapa yang udah mulai nawarin, tapi ya memang kita kan cocok-cocokan juga, tergantung kita sama dokter biasa, kita konsolnya ke siapa, ya kita harus ngikutin si dokter itu. Jadi tapi, belum-belum ini sih. Tau sih prediksinya, apa pokoknya kita menyerahkan, sampai di atas semuanya. Hampir memasuki bulan ke-8 dan semakin mendekati waktu melahirkan, membuat Fenita semakin merasa tegang. Ia pun berharap bisa kembali melahirkan dengan proses normal, seperti dengan kedua anak tercinta sebelumnya. Lantas, apakah Fenita sudah mempersiapkan perlengkapan keperluan calon buah hatinya? Itu dia proses lahiran pun juga emang, kalau kita ngomongin sekarang kan emang kayaknya cepat banget ya, dari bulan ke bulan, terus gak terasa ini udah mau mulai masuk bulan ke-8 aja gitu. Badan juga udah mulai begah gitu. Pengen buru-buru, tapi ketika pengen buru-buru, mikir lagi, aduh, kayaknya masih inget tuh, masih berasa lahiran zaman 1-2, gimana rasanya kan normal aku dua-duanya. Ya tapi makanya, ya itulah, intinya berserah aja lah main di atas gimana. Pengennya tetap normal. Ini kan karena udah mau masuk 8 bulan, terus kan sempet kepotong juga sama bulan puasa, terus kebaran. Nah jadi sekarang baru mau siap-siapin nih alat-alat bayi, beli perintilan-perintilan kayak baju-bajunya dia, terus pokoknya semuanya dia alat-alat bayi. Tapi baru mau mulai, karena kan toko juga masih banyak yang tutup. Nah jadi kemarin tuh sempet kerenok kamar doang, kerenok kamar anak. Udah selesai semua, nah sekarang baru mau tinggal beli perintilan-perintilan. Biasanya sih gitu ya, ini karena berhubung kan aku jauh banget bedanya kan, sama kakak-kakaknya kan yang pertama mau 11 tahun, yang kedua udah 8 tahun. Jauh banget. Yang ada yang turunan-turunan yang punya akunya, malu udah aku kasih kasih semua keponakan ke siapa gitu. Sekarang malu berasa kayak semuanya baru, jadi nanya-nanya juga semua orang, ya apa aja sih yang dibutuhin gitu kan. Kira-kira, ah lupa, lupa semua kan. Apa aja sih yang dibutuhin ini, ini. Terus kayak masalah, apa namanya, popoknya apa segala macam, apa sih yang bagus, yang daya serapnya bagus, udah kayak anak baru lagi. Bila biasanya kebanyakan para anak yang dalam waktu dekat akan memiliki adik, mengalami kecemburuan. Namun lain halnya dengan dua anak Fenita Ari. Wanita 29 tahun itu mengaku, bila kedua anaknya justru sangat antusias dan perhatian mengetahui akan memiliki adik dalam waktu dekat. Antusias banget. Mereka seneng banget punya adik, karena ya mereka berdua selama ini kan temen berantem doang, temen main, temen berantem, itu-itu lagi, itu-itu lagi gitu. Jadi ketika udah punya baby, apalagi kakaknya tuh suka megangin perut aku. Kalau udah gerak-gerak tuh mereka yang ikutan semangat gitu kan. Terus mereka juga lebih protektif malahan. Jadi kayak kemarin bulan puasa aja kan aku tetap puasa. Jadi ya sayang-sayang lah kan, kita gak ada-ada tembulan, jadi saatnya bisa full. Nah jadi pas ada satu hari aku gak puasa, karena emang harus ke dokter. Biasanya tuh anak aku, kalau misalnya aku datang bulan aja, misalnya gak puasa, mereka pasti komplit, ya enak banget sih mimi kok gak puasa gitu. Nah sekarang tuh dia, yaudah mimi gak usah puasa, pokoknya buat dadah bayinya biar sehat ya gitu-gitu. Ya terus, pokoknya semuanya deh alat-alat bayi. Tapi baru mau mulai, karena kan toko juga masih banyak yang tutup. Nah jadi kemarin tuh sempet enok kamar doang, saya enok kamar anak. Udah selesai semua, nah sekarang baru mau tinggal beli perintilan-perintilan. Biasanya sih gitu ya, ini karena berhubung kan aku jauh banget bedanya kan, sama kakak-kakaknya kan yang pertama mau 11 tahun, yang kedua udah 8 tahun. Jauh banget. Yang ada yang turunan-turunan yang punya akunya, malah udah aku kasih kasih semua keponakan ke siapa gitu. Sekarang malah berasa kayak semuanya baru. Jadi nanya-nanya juga semua orang, ya apa aja sih yang dibutuhin gitu kan. Kira-kira, lupa, lupa semua kan. Apa aja sih yang dibutuhin ini-ini. Terus kayak masalah, apa namanya, popoknya apa segala macam. Apa sih yang bagus, yang daya serapnya bagus. Udah kayak enak baru lagi. Bila biasanya kebanyakan para anak yang dalam waktu dekat akan memiliki adik, mengalami kecemburuan. Namun lain halnya dengan dua anak Vanita Ari. Wanita 29 tahun itu mengaku bila kedua anaknya justru sangat antusias dan perhatian mengetahui akan memiliki adik dalam waktu dekat. Antusias banget. Mereka seneng banget punya adik. Karena ya mereka berdua selama ini kan temen berantem doang, temen main, temen berantem, itu-itu lagi, itu-itu lagi gitu. Jadi ketika udah punya baby, apalagi kakaknya tuh suka megangin perut aku. Kalau udah gerak-gerak tuh mereka yang ikutan semangat gitu kan. Terus mereka juga lebih protektif malahan. Jadi kayak kemarin bulan puasa aja kan aku tetap puasa. Jadi ya sayang-sayang lah kan. Kita gak ada datang bulan jadi saatnya bisa full. Nah jadi pas ada satu hari aku gak puasa karena emang harus ke dokter. Biasanya tuh anak aku kalau misalnya aku datang bulan aja, misalnya gak puasa, mereka pasti komplain. Ya enak banget sih mimi kok gak puasa gitu. Nah sekarang tuh dia, yaudah mimi gak usah puasa. Pokoknya buat daya bayinya biar sehat ya gitu-gitu. Ya selamat untuk Venita ya. Kita tunggu kelahirannya. Pastinya yang penting kehamilannya sehat-sehat, lancar-lancar. Memang kayaknya diinset lagi musim keluarga hamil dan melahirkan. Udah ada Nadia Mulya, kita tunggu juga Venita, kita tunggu Insert-Insert Junior. Oke, dan bener-bener sehat selalu. Selamat pagi pemirsa. Selanjutnya kita bertemu lagi di Insert Pagi. Karena kita akan melanjut ke berita berikutnya. Dimana kemarin kan arus mudik ramai diberitakan. Nah sekarang juga ada arus balik. Ramai juga diberitakan karena kemacetan, karena ya segala macem lah. Nah ini ada salah satu selebritis yang juga merasakan hal tersebut. ada Lian Firman yang akan kami berikan beritanya sesaat lagi. Tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!